Kadang nyebelin ya, kalau menghadapi hero-hero yang punya pertahanan keras Kulitnya keras kayak badak, badannya keras kayak batu, dan lain-lain Video ini gue akan memberikan tips untuk menghadapi hero keras Kadang kan nyebelin guys, menghadapi hero yang pertahanannya cebel banget Digebuk gak mempan gitu kan, gak mati-mati Bahkan malah kadang kita yang kepancing untuk maju mendekati mereka, eh mati sendiri gitu Di video kali ini gue akan beri tips dan cara menghadapi hero yang keras di Mobile Legends guys Makanya simak ulasan kali ini, supaya kalian nanti gak gagal paham Dan bisa menghadapi beberapa hero keras yang menyebarkan Oke langsung aja simak ke videonya Tips pertama tentu cuekin aja Ya ini tips paling ampuh untuk hadapin hero tank Cuekin aja udah, gak usah diperdulikan Kadang kita terlalu sibuk buat ngehit tank, bahkan all in ke tank gitu kan Malah percuma kalau kayak gitu Buang-buang tenaga, waktu, bahkan skillnya kita Mending kalau mati tanknya gitu kan Nah kadang tank musuh itu udah tahan badan, eh kabur dan gak mati Tim kita nantinya akan rugi, karena skillnya udah digunain semua gitu Dan saat skill udah digunain semua, tim musuh nanti tinggal nyerbu kita Dan malah bisa-bisa tim kita yang rata Soalnya tadi kan udah di all in gitu kan, tanknya lawan Makanya cuekin aja tank lawan dan menjauhlah ketika dia mau mengambil moment atau montage Sebisa mungkin kita hindarin dia saat mau melakukan montage atau combo Kita bisa incar hero lain dulu guys, lain tank Karena gue harap prioritas hero kalian tuh ke hero yang paling memberikan damage dealer aja Soalnya tank itu damagenya gak besar dan cuma sebagai pengganggu coy Dibanding MM, assassin, dan bahkan magi guys yang memiliki damage tinggi Makanya sekali lagi gue tekankan, prioritaskan hero yang paling merepotkan dari segi penghasil damage aja Gitu cuy Tank mungkin sulit untuk dibunuh Tapi jika kalian semua berhasil menghilangkan damage dealer Tank akan menjadi lebih mudah dihadapi Tinggal dikeroyok aja gitu kan Intinya tank terakhiran aja lah incarnya Oke selanjutnya tips dan cara buat hadepin tank Pilih item dan emblem yang tepat Ini penting banget ya Kita wajib membuat item anti tank Supaya kita bisa memberikan damage yang lebih ke hero yang keras gitu Misalnya aja kalian bisa pakai item thunder belt Atau endless battle Untuk memberikan efek true damage Untuk hero magic kita bisa aja buat glowing wand Atau divine glaive guys Supaya bisa menembus pertahanannya lawan Atau item baru kayak gini juga lumayan efektif Untuk menghancurkan pertahanan musuh Efek bakar di glowing wand bisa membakar sesuai presentase HP musuh Efektif untuk tank Karena tipe damagenya adalah true damage alias presentase coy Item seperti curse helmet yang kayak gini juga mantep guys Karena memberikan magic damage setara dengan 1,2% dari maksimal HPnya hero lawan Ya biasanya memakai item ini itu fighter atau tank yang ingin membuat pertahanan mereka naik Karena HP tambahannya itu lumayan gede Seribu lebih itu Gue gak bisa memberikan seberapa detail untuk damage dari item true damage yang tadi kita bahas Jadi ya pahami intinya aja lah Terus kalau kalian itu tipenya hero attack speed atau damage dealer Seperti MM atau fighter yang punya damage kuat Kalian bisa pakai item DHS ini Demon hunter sword bisa menjadi sakit banget karena memberi tambahan D4 Alias memberikan 8% dari jumlah HPnya lawan sebagai physical damage tambahan Jadi semakin tebal HPnya lawan akan semakin deras damagenya nanti Item anti tank banget inilah berguna cuy Sama item pistol yang kayak gini Karena menghancurkan pertahanan lawan akibat efek penetration Udah gitu ya item itemnya gitu berguna banget untuk menghancurkan pertahanan lawan yang keras banget Jadi kalian gak perlu khawatir ketika hero musuh itu keras-keras semua Itu tadi baru item gitu kan Belum lagi emblemnya Emblem anti tank menurut gue ya Ini dua ini penting banget Lethal ignition dan import rage Sangat penting untuk menghadapi tank karena diantara kedua emblem ini akan memberikan tambahan damage kepada musuh Mungkin itu sih ya item emblem yang efektif buat lawan tanker lawannya tebal Kalian bisa nambahin di komentar bawah video ini Kita bahas untuk tips selanjutnya Kalau menghadapi tank tebal gitu kan Kolaborasi dengan tim Penting banget ini sih buat kerja sama tim Tapi kalau di tier rendah kayak epic mah jangan harap lah ya Kolaborasi dengan tim berasa banget kalau udah di tier mythic tinggi gitu Kayak mythical glory atau ya minimal honor lah Kolaborasi untuk menentukan target awal kita tentu aja harus sama Sama rekan satu tim kita cuy Kita harus bareng-bareng untuk mengincar musuh Jangan incar tank tapi incar damage dealer seperti yang gue jelasin tadi Bekerja sama dengan tim akan sangat penting dalam menghadapi tank Komunikasikan dengan tim kalian untuk menentukan target bersama dan bekerja sama Dalam menghabisi tank lawan Culik hero yang dikiranya paling mengganggu Makanya teknik ambush menurut gue sangat penting di game Mobile Legends ini Teknik ambush buat kalian yang belum ngerti adalah kayak gini penjelasannya Kalau dari google kira-kira seperti ini Yah teknik penghadangan atau serangan yang dilakukan secara mendadak Yang dilancarkan dari posisi yang tersembunyi Bisa dengan kata kasarnya adalah bokong gitu Kita menghadang lawan dari belakang Kalau tepat sasaran bakalan merepotkan musuh Mereka akan berhenti bergerak Dan bisa-bisa kita memiliki kemungkinan yang tinggi Untuk memenangkan pertandingan tim Tips menghadapi hero keras lagi ada tuh Manfaatkan efek CC Dengan memanfaatkan efek CC tentu aja akan sangat menghambat pergerakan musuh Atau formasi musuh gitu kan Dan kita kalau ada efek CC itu enak banget bisa nge-kombo-kombo Asal di tim lawan itu kagak ada digi atau efek anti-CC lain Kalau ada digi mah beda lagi cok Lebih susah nantinya jadinya Karena dia punya ultimate anti-CC gitu kan Kita pakai atlas misalnya Tapi bakalan kesulitan ketika musuh memiliki efek anti-CC Nah tank itu kan mungkin memiliki defense yang tinggi ya Tetapi mereka rentan terhadap efek CC Gunakan skill CC dan item yang memiliki efek stun slow atau immobilis Untuk mengontrol pergerakan lawan Makanya magi kayak Valdir di meta season sekarang itu berguna banget cuy Ini akan membuat mereka lebih mudah dihadapi Dan juga akan ganggu formasi tim lawan Seperti yang gue jelaskan tadi Jangan pernah menyerang tank secara langsung Jika lo itu bukan hero dengan damage yang cukup tinggi Tank sering memiliki kemampuan untuk merecen atau ngeblok serangan Jadi jangan terlalu bersemangat menyerang mereka Apalagi kalau kalian itu fighter yang punya pertahanan keras juga Dan gak ada damage juga Fokus aja pada target yang lebih rentan Dan serang tank jika benar-benar diperlukan Intinya sih pikir baik-baik aja lah Saat all in atau menyerang tank lawan Kira-kira itu berguna atau enggak Kalau cuma buang tenaga, waktu, bahkan skill Mending gak usah Karena nanti kita akan kerepotan di war selanjutnya Oke tips dan cara untuk menghadapi tank keras lagi Gunakan hero true damage Beberapa hero true damage pernah gue bahas sebelumnya Kita juga bisa pakai item dan emblem yang dapat menjebol pertahanannya tank Seperti yang gue olah sebelumnya cuy Hero true damage menurut gue yang paling efektif X-Borg ya Hero ini bisa jebol pertahanan lawan dengan mudah gitu Bisa menghancurkan pertahanan lawan karena efek skill 1 dan ultimate nya Ya efek true damage di skill 1 dan ultimate nya sangat efektif untuk menghancurkan pertahanannya tank Jadi kalau kita tambahin item efek slow bakalan berguna banget bagi X-Borg nanti Usahain pas pakai hero ini, kalian harus memberikan damage ulti nya itu terus menerus ke lawan dan ngezoning gitu cuy Supaya mengganggu gerakan mereka agar tidak mendekat menuju hero team kita Hero ini juga bisa menghadapi hero-hero keras seperti Terisla, Uranus, dan lain-lain Tapi perlu diingat di mid game sampai late game ya Untuk awal-awal, hero ini lemah banget Makanya pas awal-awal kita harus sabar dulu cuy Kalau X-Borg ini di awal-awal udah dibantai, wah itu bakalan kesulitan bagi kita sendiri Karena nanti kita bakalan kesulitan untuk mengumpulkan item selanjutnya Hero true damage lagi ya, banyak sih sebenernya gue juga udah bahas di video-video sebelumnya di channel ini Kalian bisa cek aja hero true damage Mobile Legends dari keluhan MOBA Oke makasih buat yang udah nyimak sampai habis Sampai jumpa di video selanjutnya